Kali ini... PSPOK yang bisa untuk langsung meledakkan dirinya ke arah belakang. Kali ini udah gak bisa dimainkan. Untuk tim Aura Fire pun berpikir keras apakah akan ada Tamus lagi. Untuk kali ini yang bakal dipakai oleh tim Aura Fire. Lihat, hero dari saat lainnya itu tiga tuh yang hilang. Mereka udah gak ada Esmeralda, udah... Gak ada Esmeralda, Khalid, udah ada Uranus juga. Tapi Tamus masih ada sejauh ini masih terbuka. Akankah di-ban untuk sekarang? Di-ban-nya ini sih Tanker. Tank-nya Joker apa aja sih? Akai, Baxia. Akai, Baxia. Jadi Joker udah menggunakan Baxia. Baxia kali ini bakal di-ban. Apalagi sih Joker, Akai, Baxia. Apalagi di-ban. Oke, Baxia ternyata. Akai, Baxia. Pasti Joker tank-nya. Dia bakal ngamain tank-nya karena tank-nya belum dipakai. Dan dari data yang ada untuk saat ini... Kita lihat dari bagian pribadi dia menggunakan... Akai itu 100%. Akai 100%? Tapi ternyata jauh head. Jauh headnya dia masih 0% dengan satu kali diamankan dan... Wanwan. Wow. Wanwan Nisan Sin? Gak, gak mungkin wanwan Yusin Sin. Bro. Gimana nih? Ini agak berat sih. Tapi gak ada yang gak mungkin. Tapi kalau misalnya pake Yusin Sin disamping gue pake emblem high and dry. Oke, tamus ya. Karena tamus juga masih terbuka. Tamus bisa diambil. Kyle harus menjadi sendback lagi kah untuk kedua kalinya? Karena tadi job dash-nya di game yang pertama bener-bener ngebadarin dari seluruh temen-temennya. Gak, gak. Kali ini dia mereka udah punya... Udah punya akupra-nya. Iya mereka masih aman, da, ama, mai, aman, sentosa. Aman, damai, amai, sentosa. Aman, damai, sentosa. Kenapa aman, damai, aman diulang dua kali? Jadikan dua kali amannya. Setidaknya tuh gak dihajar gitu. Dan Gingfab. Satu pick terakhir sideline. Aduh. Nanti nih kalau udah bisa pake hero-hero yang habis di rework tuh baru diseru. Iya. Ada Tigri, ada Mia. Tuh sedap. Tapi untuk kali ini hero terakhirnya siapa yang akan diambil oleh Geekpump ID. Balmon, Alice. Bisa clear web tuh cukup cepat. Ada Balmon, ada Alice, bener. Kita lihat. Xbok-nya udah hilang sejauh ini Ruby. Udah diambil dan ternyata Roger. Ada satu lagi. Jungler nih. Wey. Ini nih. Coba ya, kita lihat apakah emang Roger-nya untuk sekarang dia akan fokus nge-jungler aja. Ataukah dia akan mengisi sisi Dali. Oh iya, jungler. Godland ataupun yang lain. Karena bisa dibilang agak sedikit sulit. Mungkin dengan patch kali ini yang baru. Tapi apakah masih hyper carry atau dengan satu-dua-dua biasa atau makalah jungler. Tapi kita lihat langsung ada suara Geekpump. Dan ini dia game yang kedua. Geekpump ID. First Aura Fire. Aura Fire. 1-2-1-1 ataupun 1-2-2. Kalau 1-2-1-1 berarti satunya ke jungler ya, Ji ya. Oke, kita lihat aja. Pakai mana formasinya akan dikeluarkan oleh masing-masing tim yang akan berlagak sesaat lagi. Mereka sudah berada di lane of dawn. Dan masing-masing sudah masuk ke dalam rumput. Mau sembunyi terlebih dahulu ya. Oke. Ipin berada di lane sana. Tapi Kyle bakal coba di dorong. Fireball dikeluarkan oleh Ayam. Jago bakal ada. Rusu banget di arah batuk lane. Tapi ternyata masih bisa bertahan. Sean gak boleh terlalu terburu-buru. Bisa dipaksakan oleh seorang Keira kalau dia masih mau lebih. Iya, untuk awal-awal seperti yang udah dikatakan Oji tadi di game yang pertama. Mungkin bakal di-owning banget oleh Keira yang menggunakan Yuzhong ya. Tapi setelah nanti ada haskelau aja contohnya. Buset, Ubi-nya bakal nikmat banget sih. Yes, bukan hanya nikmat banget. Sedangkan Doyok masih coba untuk dapetin satu buah gerobak di arah lane terlebih dahulu kali ini. Dan berhasil diamankan, Doyok harus mundur setengah darah kali ini dari seorang Koyota Joker. Bakal berada di game depan untuk mendapatkan satu buah gold dari turret yang dimiliki oleh tim. Aura Fire. Iya, udah dapat backup-an seperti ya dari Aura Fire. Ada dua hero yang udah langsung datang di bagian belakang Kufra dan juga ada jungle. Tapi untuk Little Crab-nya harus direlakan akan menjadi milik dari Ipin yang menggunakan Roger. Ipin udah punya execute. Ingat, hati-hati Kyle gak boleh terlalu terburu-buru. Dan Doyok lebih memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu dari Aura. Di arah top lane masih coba fight one by one situation. Lihat Keira-nya udah mulai sedikit kesulitan. Tapi Hai udah terlihat posisinya harusnya. Udah harus berhati-hati dari Shwan. Gak boleh terlalu off-sidenya membuat Mountain Shocker-nya terlihat. Semua para pemain-pemainnya di Geek Pemain. Benar sekali. Tapi Darkness perlahan tapi pasti udah mulai memasuki ke dalam rumput. Dan mendekati area pertahanan dari Geek Pem. Akankah ada Tyrant Defense yang benar-benar komit nanti ke bagian depan. Tapi untuk sekarang Kyle benar-benar di burst fireball di bagian belakang. Ada Tyrant Defense yang ternyata masih miss. Ada Sharing Torrent yang mendorong langsung ke arah Darkness. Tiga versus tiga di arah Bottomland. Pertukar cukup adil tapi kita lihat bakal cepat dipasarkan. Langsung dilepaskan ke arah belakang. Ejector yang cukup baik. Persebut tidak bakal oleh seorang Ipin. Meteor Shower gak berhasil mendapatkan apapun. Dan Hyde gak bisa membantu pergerakan. Mereka sudah kehilangan seorang Darkness. Tapi Gold-nya bakal memperdiamankan. Joker masih coba untuk mempertahankan Gold Shield di arah Bottomland. Dari Tim Geek Pemain. Iyam ini dia. First blood berhasil di amankan setelah tadi sebuah Ejector yang begitu indah berhasil masuk. Tapi ternyata ada arrival tadi. Apa itu tadi? Oke. Namun kali ini. Terrival ayam jago. Oh iya arrival ayam jago ya. Gua pada sadar. Ngeliat ada cahaya-cahaya yang langsung datang. Seperti itu yang langsung nabrak ke arah outer turret. Dan ternyata itu adalah ayam jago. All right. Dan bukan hanya itu aja. Lihat Doyok masih coba untuk survive. Mencoba untuk farming terlebih dahulu. Damage dari seorang Van Strong. Benar-benar sakit sekali. Dan sepertinya Doyok bakal melakukan tar terlebih dahulu. Swan kali ini udah bakal siap untuk fight oleh seorang Keira. Lihat Swan bakal diunggulkan untuk kali ini Papu Lung. Udah di atas level 4 dia. Dan Turtle bakal coba dihajar. Keira masih bisa di cover oleh para pemain dari Fin Geek Fam. Turtle diamankan oleh seorang Doyok. Ini dia Doyok udah berhasil untuk mengamankan satu Turtle-nya. Tapi untuk outer turret energy udah 3 menit 30 detik. Berarti udah hilang. Tyron reverse-nya gak nyampe dikit lagi. Tapi masih ada sebuah satu jaring toren yang langsung menabrak dan mendorong ke arah Kufra-nya. Di bagian belakang Tepes of Light berhasil untuk mendapatkan Kufra dan berhasil diambil. Satu poin tambahan untuk Geek Fam ID 2. Kalau sudah didapatkan kali ini Geek Fam bisa dibilang lebih agresif dibandingkan game sebelumnya. Yap-yap. Mereka yang cukup pasif banget sampai kalau gak salah sampai menit keberapa. Cuma 4-3 doang poinnya. Dan Hai juga masih farming terus. Masih sabar untuk mendapatkan item-item terlebih dahulu sebelum dia teamfight Papua. Iya, sepertinya mereka tipen. Tapi di bagian atas ward-nya udah kuat banget untuk sekarang. Tapi cincet-cincet di dinding seperti yang dikatakan OG harus terbang dulu layang-layangnya. Keluar dari lane of dawn. Dan sekarang masuk lagi Dragon Tail-nya sakit banget. Lihat dia cuma untuk ngebayang time doang karena dia sadar. Udah ada 3 player. 4 player dari team. Aura Myrza mendapatkan layang. Jago didapatkan langsung di arah top lane. 2 player dari team Geek Fam ini harus hilang kali ini. Keuntungan yang luar biasa. Walgert Shaker telah dikeluarkan informasi telah diberikan. Doyak udah takut terhadap dari seorang Panstrog. Dan dia harus berhati-hati. Dari seorang Panstrog mencoba melakukan mini-minian di arah pitlane terlebih dahulu. Sebelum dia kehilangan turunnya. Dan ternyata tidak berhasil bertahan Papua. Iya, tidak berhasil bertahan. Walaupun tadi dia sempat untuk mengganggu ke arah link. Tapi apalah daya ada joker di bagian belakang dengan jauh head yang siap. Keira udah terspot posisinya sedikit lagi ya. Speed Risa Dragon Tail-nya gak kena ke arah Swan. Tapi Swan akan seperti yang bisa mendapatkan Keira di bagian depan. Satu setengah bar SP lagi. Tapi ternyata itu pun masih belum bisa diambil oleh Swan. Gak bisa memaksain keadaan. Swan bakal coba dihajar. Tiga versus satu kali ini. Swan harus mundur. Lihat Peter Shell terlalu sakit. Dan ternyata Swan masih bisa bertahan. Dior akan membalikan keadaan. Dardus yang didapatkan. Doyok langsung arah Dardus. Dardus tekanan sedara. Dan ditarik. Ibo Fettus berhasil berapakan soalan Dardus. Lihat rival langsung arah atas top lane. Ayam Jago bakal coba berkok. Kok 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 kok. Pas soalnya ini tujuh. Udah gak ada tembak sofflet dari. Oh my god. Lebar. Bagus sekali. Permainan yang luar biasa dari seorang Joker. Berhasil menambahkan satu poin tambahan. Doyok mencoba lebih. Hanya dikejar. Sampai keubun-ubun. Gak boleh pulang oleh seorang Doyok. Benar sekali. Menyisakan Keira seorang diri. Masih bertahan sejauh ini. Karena belum ada West Union juga yang hadir. Tapi Keira-nya udah harus mundur. Doyok melihat dari kejauhan. Akankah dipaksa oleh Doyok. Tapi untuk blue buff-nya dari Aura Fire, sesaat lagi akan nongol. Sepertinya Doyok udah tidak sebirahi dulu ya. Dia biasanya langsung dimasuk di dive 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 dive. Dapat point kill tapi ternyata lihat, dia habis di keker, dia berpikir sedikit. Udah tidak bisa berhasil dapatkan, dia memilih untuk mundur. Oke kita nafas ulang lagi kali ini. Birahinya udah bisa dibekuk kayaknya. Kita reset ulang lagi strategi ya tapi Joker masih setia untuk langsung mengejar ke arah beberapa hero yang dimiliki oleh Aura Fire. Ejector-nya dari tadi on point banget. Maka dia berhasil untuk menghantarkan hero-hero lawan masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek Farm. Dan itu membuahkan hasil yang maksimal untuk mereka. Dan ini adalah Joker dan juga Dardust bisa dibilang. Walaupun KDA-nya jauh di bawah Dardust tapi bisa dibilang permainan dari Joker on point banget. Dia bisa kita lihat agak jarang ya untuk miss ya dari ejector-nya. Iya Pak, dari tadi emang bener-bener pikir banget dia penggunaannya. Dia ngejar, dia ejector berhasil ngirim ke arah apa ya ke arah pertahanan yang dimiliki oleh rekan-rekannya. Tapi untuk sekarang Doyang memberikan sebuah colekan maut yang itu sangat-sangat menjakirkan sekali. Tapi haik, mencisahkan satu bar lagi. Dan pinjatai besok lain disusul langsung oleh sebuah Defiance Zone. Sakit banget. Dan bukan hanya itu aja di arah bottom line kali ini udah menuju ke arah 67 detik lagi sebelum turtle yang selanjutnya. Ipin bakal coba memasangkan sekarang Kyle, bakal coba define. Lihat tapi disana ada Joker, Kyle pun harus mundur gak berani maju lagi. Ipin gak berhasil mendapatkan Kyle karena terlalu keras juga Kyle-nya. Tapi harusnya dia bisa dapetin turret sih, harusnya ya. Ini bisa nih, satu F-Minion di bagian belakang udah ada. Tapi untuk Kyle-nya juga udah mulai dikepung. Ini tamu sih berapa lama dia bisa bertahan, kita lihat aja. Karena sekarang Ipin juga belum ada tapi di bagian belakang ada Pansrong. Siap-siap untuk meteor shower-nya bisa aja dikeluarkan sesaat lagi. Dardus berhasil mendapatkan satu orang Ipin-Ipin ditumbangkan kali ini di arah belakang. Permainannya luar biasa dari seorang Dardus dapetin satu poin tambahan. Shownya masih bebas, mereka belum fight 5 versus 5. Mereka masih terpecah belah, Geekfem terlalu kuat kali ini di game yang kedua. Walaupun Ipin terpikong tapi lihat lane atasnya. Udah siap bakal dipotong sama Doyok. Doyok udah berangkat di atas dinding kali ini, Pak Pulung. Iya, tapi suaranya jalan ya Ruby itu kayak begitu. Santai banget sementara itu Doyok dan juga Ruby. Kali ini bisa dengan bebas untuk mendapatkan ataupun memberikan damage. Tapi di bagian bawah ada meter shower disambung juga oleh Kufra yang mendapatkan satu orang dari Geekfem yaitu Joker. Flickernya tadi kepentok Bouching Ball tapi it's okay, no problem di arah top lane, 1x1 situation. Kyle pun sedikit tersulitkan di arah top lane, sedangkan mid lane. Doyok masih mencoba melawan seorang Keira, 1x1 situation, 1 last hand. Masih bisa diindari Flickernya sempat dari seorang Keira. Deviant Swords yang gak berhasil nubangin dia. Karena kalau berhasil menjadi kerugian untuk tim Aura Fire, sedangkan di arah bottom lane. Doyok gak bisa dapetin Blue Buffet. Ini bercanda buat Doyok. Gold Buffet dilaginya, Doyok di shut down, Pak Pulung. Benar sekali Doyok di shut down, tapi ada Pansurong di bagian sana yang tertinggal untuk kali ini. Akan Kasuan berhasil untuk mendapatkan Doyok sudah terstun di sana akibat semua puteran. Tapi di bagian belakang Ipin siap untuk meluarkan Laikon Ponsiaka. Tapi untuk sejauh ini dia masih open fire dan berhasil untuk mendapatkan Janku. Kyle yang ditaruh, tambah pos dilepar, Rejector, Gareth Surat. Lihatkah bisa kemana-mana, Kyle mencoba memaksa 1 versus 4. Kyle belum menjadi tamu seterkuat di dunia kali ini. Dia masih bisa ditumbangkan di arah top lane dengan S-Secure dari sarang Ipin. Iya, empat orang loh tadi. Emang bener-bener memberikan damage mereka Komet yang bisa dibilang itu sangat tidak berimbang. Tapi untuk Joker dan juga Ayam Jago mereka berdua sekarang ya bisa dibilang agak sebuah kerugian sekali. Karena Doyoknya sekarang ke pick-off. Dia tadi gagal untuk mendapatkan Blue Buff-nya. Ada Matter Shower yang bener-bener free banget. Bisa mendapatkan Blue Buff yang tepat berada di depan Doyok. Waduh itu tadi ada Refly by Axe. Sementara itu untuk High sekarang masih kenyang akan Blue Buff ataupun Red Buff. Tapi ada Windtalker yang udah diambil oleh Ipin. Udah ada dua poin kill yang berhasil dia kumpulkan. Sementara itu di bottom lane outer tarotnya dihancurkan. Wah, lihat. Di sini Geek Farm bener-bener bermain dengan cukup bebas ya. Mereka bisa dibilang relax banget dari gameplay-nya. Gak terlalu terpaku dengan Doyok terus juga Ipin-nya bebas untuk farming. Walaupun ter pick-off karena kadang-kadang ada Darkness yang bagus banget posisinya dapetin poin-poin kill-nya. Tapi ternyata di sini Aura Fire pun juga gak kalah kuat Papulo. Akhirnya tapi masih farming mereka juga belum teamfight secara bersamaan. Mereka dari tadi masih terpecah belah. Ini kita kalau bisa dibilang dari tim Aura Fire. Kalau mereka dapetin Tyrant Rage-nya bisa bagus, Tyrant Revenge-nya bagus dari seorang Darkness. Ini gak menutup kemungkinan bakal bisa dikamek. Tapi Kyle masih hilang. Tadam blinker satu buat Defense Sword. Tidak berhasil dirapatkan. Sedangkan Dirt Top Lane. Tadam suara Terror Rage. Dia cukup baik. Tapi ternyata berhasil mengamalkan suara Joker-nya yang ditumbangkan. Ayam jago sedikit terlambat dengan rifle. Brissoke. Setidaknya mereka tidak kehilangan satu buat turret Dirt Top Lane. Iya mereka gak kehilangan satu tarin walaupun harus mengorbankan satu rekan-nya yaitu Joker yang tadi udah siap ngebadanin dulu. Tapi untuk sekarang blue buff-nya. Oke diambil lagi. Doyog bakal coba di-invent. Bakal coba digocek Dirtus. Bakal coba dibakar. Ternyata Hai lebih memilih untuk mundur. Gak berada di dapetin di arah Top Lane. Fastrong yang lebih bisa dipikam oleh seorang Schwan. Masih tiap memaksakan. Kalau Schwan dapat seorang Fastrong ini bakal menjadi keuntungan luar biasa. Tapi ternyata Doyog berhasil dapet blue buff. Sedangkan Fastrong tinggal di hit terakhir. Satu hit setengah darah. Deviant Sword dan berhasil ditumbang. Sehingga Keira berubah jadi naga pun gak berdapak apapun. Untuk seorang Fastrong. Oh my god. Dan ternyata ada Kupra yang mendadak hadir. Untuk membantu pergerakan dari Keira dan juga Hai. Menjadi sebuah kerugian lagi untuk Kickfarm. Semenjak Doyog barusan berhasil dihilangkan oleh tiga player ini. Masalahnya Doyog hilang dengan blue buff yang baru dia ambil. Ini menjadi kerugian luar biasa untuk seorang Doyog dan Lord yang terhormat. Bakal diamankan oleh tim Aura Fire untuk di game yang kedua. Sudah memasuki menit yang kedua belas. Dan kali ini dari kedua belah tim lebih agresif bermainnya Pak Bulong ya. Benar sekali. Haik sepertinya udah siap untuk melakukan fight. Karena dari tadi dia juga udah melakukan farmingan yang cukup baik. Jarang banget ikut ataupun join dalam war-war yang terjadi. Dia lebih fokus untuk melakukan farmingan. Sampai dengan sekarang kita lihat aja. Berapa goal yang udah berhasil dia kumpulkan. Ataupun item-item apa aja yang udah berhasil diambil 7.880. 880 ada BOD, ada Endless, ada Raptor Macet yang udah berhasil dia ambil. Yes Doyog udah menuju ke arah BOD juga untuk kali ini. Dia sedikit lagi dapet BOD tapi mereka kehilangan. Blue buff itu bakal bener banget. Darkness bakal coba untuk mengeket ke arah belakang. Ini bencana untuk Geek Fam kalau mereka tertangkap lagi. Seperti tadi oleh seorang Darkness. Darkness udah mulai panas kali ini. Udah mulai menunjukkan kekeran maut-mautnya. Kita lihat dia pindah satu bus ke bus lain aja pake terror revenge. Iya pak. Biar cepet, biar gak ke spot posisinya. BOD udah berhasil diambil oleh Doyog. Hanya saja sekarang dia gak miliki blue buff. Tapi Lord udah berhasil masuk dan ini udah diatur. Metal Shower tadi keluarkan langsung ejector. Berhasil ke arah belakang, ke arah seorang Haid. Kali ini Haidnya masih bisa selamat. Mendapat satu poin tambahan. Deviation. Satu ini terakhir. Doyog gak berhasil. Malah ditumbangkan. Dan ini pencara untuk kickfame Marley. Oh my god. Itu tadi langsung masuk ke bagian depan. Tapi ternyata enemy tadi udah langsung aja dihilangkan. Begitu ini dia lima lawan tiga. Tiga orang ini akankah mereka bisa bertahan. Tapi tairan revenge tadi gak mengenai ke arah siapapun. Ada like and pause. Tapi langsung mundur aja. Akankah mereka terlalu komen. I'm offended. Berhasil untuk mendapatkan Chang'e. Yang langsung tertarik. Ingin pulang. Tapi tidak bisa Chang'e nya. Pastrol langsung diambil hatinya begitu saja. Hai seperpantara bakal coba dipaksakan kali ini oleh serayan jago. Lian masih dipukul mundur. Swan juga. Kira di garis depan sana. Masih ada seorang Ipin. Bakal coba dipaksakan keberadaan. Dan dipukul mundur. Dari tim Aura Fire. Gak berhasil dapetin Hai. Bener-bener langsung backup yang baik. Dari tim Aura Fire. Tadi padahal udah dapet tiap Hai nya di arah top lane. Tapi ternyata Hai nya masih terselamat. Malah Hai nya dapetin poin ke tambahan dia. Oke tapi untuk sekarang Doyog. Sepertinya akan memaksakan sebuah keadaan. Dan dia tadi maju dan langsung memberikan hit terhadap Yuzong. Tapi apalah daya sekarang damagenya yang begitu menyakitkan. HP nya Doyog juga hanya menyisakan segitu. Dan untuk Red Buff. Sepertinya dia tetap lebih terfokus untuk mengambil satu Red Buff tersebut. Baru mengarah ke arah Blue Buff. Flicker yang pas dari Kira hampir saja ditumbangkan oleh seorang Joker. Tadi kalau keambil. Kalau kena Ejector. Wah itu mungkin beda cerita Mas. Beda cerita Pak. Tapi seperti itu untuk sekarang Blue Buff pun belum bisa dimiliki oleh Link. Karena udah ada set up posisi dari anak-anak Aura Fire. Yang menghalangi pergerakan hero tersebut. Agar bisa mendapatkan Blue Buff. Yang sangat membantu pergerakan jari ini. Bahayanya dapet tuh. Satu-satunya geleng kuek. Tuh, terasa macam pas. Lihat, tempat-tempatnya biasanya Doyog habis tancap. Tempah Somblant. Itu biasanya dia langsung ngilangi. Tempah Somblant langsung arah belakang berhasil menumbangkan. Satu buah dartus. Satu hit terakhir. Doyog dapetin poin tambahan kali ini. Dua player dari tim Aura Fire sudah bisa ditumbangkan. Membuat nafas segar untuk tim Geek Fam. Tapi Doyog menuju ke arah top lane. Melakukan push langsung terhadap minion di arah top lane. Dia mau split push kali ini. Iya, untuk Doyog. Sepertinya langsung mengarah aja ke arah yang berbeda. Dia menjauh dari rekan-rekannya. Tapi di bagian belakang ada Roger dan juga Valir. Yang perlahan tapi pasti udah melihat posisi dari Doyog. Dan juga ada Keira di sana. Valir mendekat tapi ternyata tidak. Chang'e yang menjadi tujuan mereka. Oke, Doyog masih bisa bertahan di arah top lane. Sepertinya para pemain dari tim Geek Fam juga nge-push di arah bottom dan juga arah mid. Doyog di YouTube mundur. Ejectornya masih ada dari seorang joker untuk meng-cover seorang Doyog. Dan berhasil kabur. Blue buffnya sudah ada kembali. Dia gak boleh kehilangan lagi. Ini bisa dibilang, Doyog udah mulai emosinya gak stabil Pak Pulung. Iya. Dan dari high ini bagus banget. Iya. Dia walaupun terpensi. Dia sabar banget. Iya, iya. Dia sabar banget. Dia gak mau terlalu terburu-buru. Walaupun tadi dia sempat udah menang. Dapetin dua inhibitor tare. Tapi dia gak mau terlalu upset. Dia gak mau terlalu percaya diri. Wow. Wow. Oh my god. Berhasil menubahkan dua player. Ini akan bisa menjadi one strike push dari tim Aura Fire di arah mid lane Pak Pulung. Benar sekali tamusnya berhasil untuk nge-buying time. Kyle benar-benar kebadanin dua hero tersabut. Link dan juga Roger loh itu. Benar-benar sakit. Benar-benar gila gailnya. Tapi untuk sekarang Linknya masuk ke dalam jungle deh yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi untuk hike udah colek-colek ke arah Lordnya ada Immortal. Ini harus di ini sih. Harus dipaksa teamfight kali ini. Lihat Doyog menghindari darkness. Darkness sudah terlihat posisinya. Dari Joker pun sudah harusnya tahu ada seorang darkness di rumput-rumput dekat Lord. Dan Doyog masih pengen banget ngelakuin kelirin-minin bagus banget. Van Strongnya tinggal cari posisi yang tepat untuk dapetin tim Geek Fam. Tapi di sisi belakang ini yang berat adalah Ayam Jago. Ayam Jago itu ngelempar rapinya tuh gak bisa sejauh seorang Van Strong nyemburin. Iya, meter shower-nya. Dia harus agak sedikit close combat bisa dibilang. Ya tempur jarak dekat. Dan itu yang ngebuat Ayam Jago lebih banyak terpick off dibandingkan dengan posisi yang bagaimanapun. Iya. Dia pasti diambil. Dia pasti diamanin. Doyog masih bisa diambil. Wuh! Tyran Raze langsung tempel Soblet karena belakang udah gak ada Tyran Raze lagi. Tapi Tyran Raze kali ini membuat Doyog kehilangan tempel Soblet-nya. Ipin saya bawa possession. Joker masih ada flicker yang juga udah dikeluarkan. Keira berubah menjadi cinta-cinta di didik. Dapatin satu lagi. Kali ini bakal menjadi pencana untuk King Fam ID. Mereka kehilangan satu persatu playernya. Sayang sekali. Mereka tidak boleh memaksakan keadaan untuk kali ini, Pak Pulu. Benar sekali. Tapi Doyog tadi setelah mendapatkan sebuah serangan dia langsung melakukan rotasi. Dan sekarang ada di top lane dari Aura Fire. Mengiringi satu wave minion yang udah dia bantu berjalan dari tadi. Tapi ternyata Tamus mengetahui hal itu dan Tamus langsung menghalangi. Swan bakal coba dipasahkan. Masih coba bertahan di lebar ke arah belakang oleh seorang Joker. Permainan yang bagus Swan masih bisa bertahan di sini kiranya. Dan Joker merelakan dirinya. Immortality-nya udah pecah. Doyog di garis depan monster kill. Didapatkan oleh seorang Hai di arah dekat Bitlord. Benar sekali. Tapi untuk ngerang Kyle menemani ke arah Hai. Dan juga ada Pan-Strong di sana. Tapi untuk Doyog tempo Soblet-nya harus dikeluarkan. Dia gak memiliki blue buff energinya. Untung masih ada tapi ada Meteor Shower. Masih bisa digocek. Sakit banget punggungnya dimandiin. Tapi ternyata kali ini dari Amempoinder gak masih mendapatkan point. Fasor bakal coba dikejar. Dardus digocek. Jatkaya masih mendapatkan satu buah Lorde Terorbat. Bakal coba mundur lagi. Ini Dekoy yang cukup baik dari team Aura Fire. Bakal coba dipasahkan. Keira di depan terlalu berkasa. Dan Dardus masih mau lebih pabulung. I'm offended gak berhasil menarik hati seorang Dardus. Iya dengan mau diboncing bol seperti tadi. Kayaknya gagal untuk ditarik ya. Dan Doyok setidaknya masih bisa selamat. Walaupun tadi SPnya sisa sedikit. Tapi Haik seperti yang akan menjadi incaran Doyok. Ataukah Doyok yang menjadi incaran dari Haik. Ya udah pasti Doyok menjadi incaran dari Haik. Tapi Haik tau sadar diri. Dia gak bisa terbang-terbang kayak Doyok. Seperti itu. Jadi dia harus sabar. Harus menunggu momentum. Dimana Doyok masuk ke dia. Dan dia bakal tersadok dengan pegang yang diberikan oleh seorang Haik. Yang gue liat dari tadi adalah Doyok dan juga Roger. Yang digunakan oleh Pin mereka berusaha keras untuk bisa melancarkan jalan dari Minion-Minionnya nih. Tapi apalah daya itu semua masih bisa digagalkan oleh Lord of Fire. Dan sekarang Lordnya udah mulai masuk nih Oji. Bener banget ini beda banget. Makanya kalau dia pakai Valir mungkin di early game cukup. Tapi dilihat juga seperti ini untuk high groundnya. Tidak sekuat. Dan ternyata Doyok masih ada Wizard Ranger. Diamankan oleh suara Pasoan di arah belakang. Dan di sisi lain. Bapak lo terhormat udah mulai masuk. Untungan jarang Karabes. Masih ada berspireball. Keliri Minion dengan cukup cepat. Doyok berhasil mendapatkan satu ternyata tidak joker. Yang ngelempar satu kali ini. Doyok masih berada di atas. Dan cuma ngeliatin temen-temennya. Dan punya satu poin tambahan. Tapi ternyata Immortality. Tapi satu poin itu udah gak ada. Hilang satu kali di Keiranya. Masih hidup kembali. Immortality dan tersantan. Oleh seorang suara dibalikan keadaannya. Doyok mau coba tercami. Masih mau lebih. Dan ternyata satu poin tambahan. Aiknya ditumbakin Pak Bulung. Ini menjadi keuntungan untuk tim Gamefam ID. Bener sekali. Haiknya di sana harus menjadi korban. Tapi untuk sekarang ada Blue Buff. Yang harusnya menjadi milik Doyok. Akankah diambil oleh Panstrong. Ayam Jago udah mulai mendekat. Dengan bird fireballnya. Dia langsung mengusir mudu. Tapi ternyata berhasil diambil oleh Panstrong. Tapi dikejar langsung untuk Doyoknya. Ditabrak oleh naga sesaat lagi. Keira. Kick pump. Kick pump dari Doyok. Bener banget Doyok. Lebih memilih untuk Cleary Minion. Bagus banget. Ini pemikiran yang luar biasa. Dia tau dia gak punya buff. Tapi dia masih berani untuk bermain. Berani mengambil resiko. Karena mau tidak mau. Kalau tidak dari GeekFam ID. Gak bakal bisa bertahan sejauh ini. Waduh. Gila permainan. Bener-bener deh. Tadi mereka komen untuk melakukan. Ataupun memperlancar jalan dari Minion atas. Bawah. Tengah Doyok. Walaupun gak punya energy. Gak punya Blue Buff. Dia selalu berusaha untuk bisa. Membantu Minion-Minionnya bisa masuk ke dalam area pertahanan. Ataupun tarik yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi untuk sekarang. Menit 21. Seluruh item harusnya udah dimiliki oleh masing-masing player. Valir belum. Ternyata untuk Valir. Ya Valir seperti. Valir sama Jauh Head belum. Valir blowing kan kayaknya nih. Dia mengarah ke sana nih kayaknya. Iya. Bisa jadi apa boleh. 25 atau 25. Kita bakal lihat juga. Sedangkan. Ini Doyok pun gak boleh terlalu memangsangkan diri. Dia gak bakal bisa untuk one by one dengan seorang Kyle. Bahkan terlalu sakit. Dia gak punya. Blue Buff. Harusnya mereka. Nahan dulu sih. Untuk tim GeekVal. Mereka harus dari momentum seperti tadi lagi. Harus tahu dimana posisi ini. Dan. Dari Valirnya. Dia gak bikin. Ini ya. Winter ataupun Immortality ya. Doyok mengambil si Halbert loh. Ingin memotong lajunya arus regen HP loh. Itu udah ada si Halbert disitu. Yang diambil oleh Ling. Yes. Dan disini Minion masih bertahan. Menjadi permainan yang luar biasa ini. Apakah GeekVal mampu menangkan game ini. Tapi bakal cukup berat. Dan terus bakal coba dipasang. Flicker dan dikeluarkan. Udah gak ada Flicker dan Doyok. Tempest of Blade. Mengarah ke seorang Kyle. Kyle masih sedikit perkasa. Wind Fair Note telah dikeluarkan Ipin menggunakan. Satu buah Immortality nya. Doyok memberikan informasi. Karena belakang Hai yang di tuju. Wind of Nature udah keluar. Dan kali ini. Hai nya bebas banget. Tiamat kena. Kana seorang Ipin. Hai nya ditumbangkan. Permainan luar biasa. Dip�cing Wind of Nature nya. Doyok sakarah Telumat harus gabur. Sedangkan itu Swamakal bebas banget. Ipin menggaruk tubuhnya Tentu Renderis. Dairan Ren. Didari kali ini. Tengan Human Transformation yang luar biasa. Di masangkan. Siapa yang berada di tempat. Terus seorang Ipsung. Benar sekali, Meteor Shower tadi langsung dikeluarkan guna untuk membackup pergerakan mereka di saat mundur. Baik sekali, pancingan yang awalnya hingga mengeluarkan Inferno yang ada dimiliki oleh Tamus ya. Lalu mereka tadi melakukan pike lagi di bagian tengah. Ada sebuah Tyrant Rates yang juga berhasil digocek oleh Roger. Ini adalah hal yang baik untuk Kickpump ID selama ini. Tapi sejauh ini sudah ada Black Dragon Pomp yang langsung masuk ke arah Lord. Siapa yang akan mendapatkan sedikit lagi dan Lord berhasil diambil oleh Doyokoji. Tempat-tempat yang bagus dan akan coba dikejar karena belakang Swan harus mundur. Lihat mediannya, apakah akan GG Mini yang ternyata doyok sadar akan hal itu. Dia memilih untuk mundur dan tapi mereka kehilangan Swan. Itu juga kehilangan ke seorang Joker. Tapi Joker masih punya lari dengan ejekteran. Dan ternyata berhasil kabur Papul. Benar sekali, Lord pun hadir. Si Danyi ini menjadi nafas segar lagi. Ada Meteor Shower di bagian belakang. Tapi Ayam Jago pun sudah mulai hadir lagi untuk memberikan burst fireball-nya. Di bagian tengah ada serangan defense boost. Dharus berhasil di depan. Dharus berhasil dapat satu dilempar sebelum adanya. Dharus dibalikan keadaannya ada Joker di sana Dharus masih bisa bertahan. Tapi Valirian harus ditubangin. Satu tukar satu immortality masih ada. Double kill bertukaran yang gak hadil. Dan ini bakal menjadi bahaya banget. Tiga versus lima untuk tim kick fame ID. Memasalkan keadaan. Doyok masih mencoba bertahan. Terhadra dress dan ternyata Sarah revenge. Doyok mencoba semaksimal mungkin gak bisa bertahan. One last hit, faster kill, dan tersisa sasara, wipe out. Aura Fire membawa Gaby di ke game yang ketiga. Ini dia skor, satu sama untuk Aura. Setelah mereka melakukan serangan demi serangan dari awal sampai habis, ini hasilnya, satu sama. Belum berakhir untuk match yang pertama. Gak bisa bertahan. Kesalahan yang besar dilakukan oleh tim Gingpang di arah bottom lane. Mereka bisa dibilang terlalu terburu-buru mempertahankan long. Kecuri satu, kecuri dua, malah tiga hilang.